Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial part 2 ya, yang kemarin membuat mockup. Di sini saya sudah ada file png-nya. Untuk kalian yang belum mempunyai atau belum sempat mengikuti tutorial part pertama, silakan download saja file png-nya ada di deskripsi biar cepat saja ya. Atau kalian ingin mengikuti tutorialnya, silakan. Ada part 1, tinggal cari saja yang video sebelumnya. Saya akan mengatur layer ini sesuai dengan yang saya pakai ketika saya ingin mensubmit file ke freepik. Jadi kalian bisa mengikuti cara saya, siapa tahu dengan memakai cara saya, siapa tahu desain kalian bisa di-approve ya. Oke, yang pertama kita akan namain dulu file mentahan ininya, raw. Nanti ya dikasih foldernya biar sekalian saja. Sekarang tinggal di seleksi bagian desainnya, pakai pen tool, klik V, lalu seleksi bagian putih ini. Nah, kalau sudah, klik kanan, masih di pen tool, pilih make selection, klik OK saja. Nah, kalau sudah seperti ini, ctrl-J untuk menduplikat, lalu si layer 1 kita namakan desain ya, bahasa Inggrisnya. Ini nama layarnya harus bahasa Inggris ya, desigen. Nah, kalau sudah seperti ini, klik kanan di sini ya, klik kanannya, lalu convert to smart object. Sudah itu, kita pakai desain yang sudah kita siapkan. Ini desain ini hanya untuk contoh ya, untuk preview di freepik. Saya akan menggunakan desain yang ini, yang sudah saya buat. Nah, jadi pada dasarnya, yang kita masukkan itu, file-nya kan ada dua ya. Yang pertama, jpg-nya untuk previewnya. Nah, si jpg ini harus lebih menarik gitu ya, terlihatnya. Dan yang kedua, yaitu file psd-nya. File psd ini hanya berisi file mentahnya saja sih, raw sama background. Background, bahasa Inggris ya, ingat. Nah, paling seperti ini doang, dua ini, dua ini doang, yang ada di file psd-nya ya. Oke, kita lanjut, biar lebih cepat, karena pasti lama. Nah, lalu pada desain ini, desain segar ya, saya namakan. Ini opacity-nya, turunin dulu, biar kelihatan si botolnya. Di sini, tahan control, lalu klik pada desain ini ya. Nah, seperti ini. Oh, bentar-bentar, ini kayaknya kurang. Control-T lagi, kita edit lagi deh. Nah, segini. Tahan control, lalu klik pada layar desainnya. Terus, pilih ini nih, add layer mask. Nah, kan, jadi si desainnya mengikuti layar desain ini ya. Ini namanya, apa ya? Ini sih sebenarnya nggak usah dinamain, karena nanti ini akan dibuang. Oke, sudah. Sekarang, di klik layar desain, lalu control-J sebanyak tiga kali, satu, dua, tiga. Lalu pilih ketiga layar tadi, terus dikasih folder. Namanya, efek. Yang ini, lighting, tone, lalu shadow. Nah, pada layar shadow, normalnya kita ganti ke linear burn. Terus, di layar tone, kita ganti ke color dot. Kita edit dulu, image, adjustment, level. Ini caranya sama, seperti tutorial-tutorial yang sebelumnya ya. Lalu, pada layar lighting, kita ganti ke screen. Edit lagi di levelnya. Oke, sudah selesai untuk bagian ini. Ya, tinggal kalian atur aja ya. Ini untuk reviewnya, mau seperti apa. Nah, sekarang, saya akan menambahkan sedikit dekorasi. Dekorasinya, saya akan pakai daun ya. Langsung aja, klik file, lalu flash embedded. Saya pakai yang ini. Oke, seperti ini. Sudah sih, bagus. Nah, nanti si daun ini akan terlihat shadow-nya aja. Atau bayangannya aja ya. Yang pertama, saya akan simpan dulu ini di atas. Ya, tapi nggak apa-apa sih di sini. Ini leave left. Oh, bentar. Ininya digedein dulu. Terus, sini ya. Pilih solid color. Lalu, hitam. Sudah ini. Klik kanan, create clipping mask. Oke, sudah hitam ya. Sekarang tinggal kurangi nilai fill-nya. Oh. Oke, sudah hitam ya. Sekarang tinggal di merge ya. Ke layar lift. Klik kanan, merge layer. Oke, sekarang sudah warna hitam. Kita kurangi fill-nya. Nah, biar lebih transparan. Eh, biar lebih ini aja si warnanya lebih pudar ya. Opacity-nya juga. Lalu ke filter. Terus ke blur. Pilih motion blur. Nah, tinggal di blur-in deh. Nilainya terserah kalian ya. Nah, sudah sih seperti ini. Bagus. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kasih lift lagi di sini. Kasih daun. Di sebelah kiri. Ini lift shadow. Ini nggak apa-apa. Kasih nama bahasa Indonesia juga. Karena ini hanya untuk preview-nya saja. Saya akan pakai yang tadi lagi. Biar lebih sama aja. Nah, seperti ini nih. Bagus. Oke, ini kelihatan nampak dari depan mock-up ya. Di sini saya tinggal kasih shadow-nya aja. Dengan cara klik CTRL-J untuk menduplikat. Lalu ke solid color. Warni hitam lagi. Klik kanan. Create clipping mask. Lalu di merge ke bagian lift-nya ya. Merge layer. Oke, sudah. Ini shadow. Nah, kalau sudah. Kita letakkan ini shadow-nya. Shadow-nya kecilin dulu. Lalu letakkan di sebelah sini. Dan ini shadow-nya. Kita simpan di bawah layar si lift yang ini ya. Tinggal atur lagi. Ini si cahayanya itu datangnya dari sini ya. Dari sini ke sini. Nah, jadi si shadow-nya ngikutin si arah bayangan. Eh, si arah cahaya datang ya. Kita kurangi fill-nya. Terus opacity-nya juga. Terus biasa blur-nya. Ke motion blur. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi kan. Sedikit lebih menarik ya. Daripada yang ini. Bentar. Ini-nya dikasih folder dulu biar rapih. Nah, daripada ini doang kan. Lebih terlihat menarik seperti ini ya. Saya optimis sih. Kalau reviewnya kayak gini. Banyak yang download. Nah, kalau sudah dirasa puas. Kita save aja. Formatnya jpg ya. Untuk ukuran, diusahakan melebihi 2000 pixel ya. 2000 x 2000. Nah, kalau sudah selesai. Sekarang tinggal di save aja si file psd-nya. Berarti yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Dihapus. Oh, ya. Dan yang ini. Dihapus deh. Terus ini dikasih folder. Namain raw sesuai dengan isinya ya. Yang ini juga. Nah, sudah deh. Tinggal save. PSD-nya ya. Udah selesai. Kita lihat reviewnya mana sih. Nah, ini untuk previewnya. Nah, ini kan kayak gini ya. Nanti kalian ganti aja sama pepohonan yang lain yang lebih terlihat real ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Jadi nanti kalian tinggal cari aja di Google ya. Palem Leaf gitu ya. Atau daun palem. Nah, ini jangan seperti ini. Pasti otomatis ketolak nih. Ke reject. Ini untuk previewnya. Dan file ini untuk file raw-nya. Oh, iya. Nanti ditulis nih. Ditulis di sini. Image not include. Atau saya tulis deh yang tadi. Nah, di sini. Image not included. Nah. Kalau sudah ada kata image not included. Otomatis. Si gambar palem. Maupun gambar desain. Ini sudah tidak termasuk ya. Jadi si pembeli ketika download. Hanya mendapatkan file raw-nya. Oke, mengerti ya. Kalau belum paham. Silahkan tanyain aja di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan lagi. Yang lebih ringan. Yang lebih ringkas. Dan yang lebih jelas. Untuk sekarang. Berarti tutorialnya saya sudah hi aja ya. Karena sudah selesai. Terima kasih pada kalian yang sudah menonton. Menemani saya latihan. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian tutorial. Tetap semangat, rajin latihan. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah. Dadah Dadah Terima kasih.